Pemirsa selain menghadiri kampanye pernikahan usia anak, PJ Ketua TPPKK Provinsi dan Kabupaten juga menyambang KB Al-Irsyad Al-Islamiyah yang ada di wilayah Kecamatan Selong. Kunjungan tersebut untuk memantau langsung proses kegiatan belajar serta penyerahan bantuan alat permainan edukatif. Pihak sekolah memastikan bantuan yang diberikan oleh pemerintah akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain menghadiri kampanye pernikahan usia anak, bullying dan penyalahgunaan narkoba, TPPKK Provinsi dan TPPKK Kabupaten Lombok Timur juga mengunjungi KB Al-Irsyad Al-Islamiyah yang ada di wilayah Kecamatan Selong. Kunjungan tersebut untuk melihat seperti apa proses pembelajaran serta perkembangan anak yang ada di Paut HI. Dalam kesempatan tersebut, TPPKK mengunjungi masing-masing kelas serta berinteraksi langsung dengan siswa dan tim pengajar. Berdasarkan keterangan Kepala Sekolah KB Al-Irsyad Al-Islamiyah Nur Irfani, kunjungan bunda paut kali ini diakui tidak hanya untuk melihat proses pembelajaran, akan tetapi juga memberikan bantuan berupa alat permainan edukatif. Bantuan tersebut diakui akan dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai media untuk kegiatan belajar siswa. Ia menegaskan meskipun telah berstatus sebagai paut holistik integratif, KB Al-Irsyad diakui akan terus melakukan perbaikan diantaranya dengan lebih memperhatikan tumbuh kembang anak melalui menu makanan yang diberikan serta memastikan memperketat masuknya makanan tidak sehat yang dijual di kantin sekolah. Sementara itu terkait dengan kurikulum pendidikan yang telah digunakan, KB Al-Irsyad baru-baru ini dikatakan telah menggunakan kurikulum merdeka. Sejauh ini penerapan kurikulum merdeka di sekolahnya tidak menemukan kendala apapun, baik dalam hal literasi ataupun numerasi. Ia menambahkan visi-visi KB Al-Irsyad lebih kepada pembelajaran tentang agama dengan mengajarkan anak pengetahuan seputar tawhid dan doa-doa yang sesuai dengan ajaran dan tuntunan Rasulullah. Kan ini dalam rangka kunjungan bunda paut provinsi yaitu tentang paut HI, yaitu paut holistik integratif di mana dilihat perkembangan anak, apakah anak itu dalam masa stunting atau tidak, apakah perkembangannya sudah bagus atau tidak sambil beliau memberikan sumbangan kepada anak yaitu berupa makanan dan API. Baik Silawati, Abdul Aziz, Selaparang TV, melaporkan.